Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kali ini bersama saya Sari Kurniawan Yang akan mempresentasikan materi kuliah Nama saya Sari Kurniawan NPM 02 07 18 00 015 Prodi Teknik Sipil semester 6 Yang kali ini mempresentasikan tugas mata kuliah Mekanika Pleda dan Hidrolika Dengan judul Persamaan Momentum Juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Okma Yandri Selaku dosen pembimbing Telah mempercayai saya untuk menyelesaikan tugas ini Baiklah dalam kesempatan ini saya langsung Mempresentasikan tugas mata kuliah Hidrolika Dengan judul Persamaan Momentum Selanjutnya definisi Momentum Suatu partikel atau benda Didefinisikan sebagai perkalian antara masa M dan kecepatan P Momentum sama dengan M minus P P itu kecepatan Partikel-partikel hadiran saat cair mempunyai momentum Perubahan momentum dapat menyebabkan terjadinya gaya Gaya yang terjadi karena gerak asat cair tersebut dengan Merupakan gaya-gaya yang tekanan Selanjutnya momentum Aliran saat cair Momentum sama dengan P kali K Kali V Dengan Keterangan rapat masa saat cair K Depit aliran Di kecepatan rata-rata aliran Gaya yang bekerja pada saat cair F sama dengan P kali K Kali V2 Min V2 Kuadrat Dengan F P kali K V Minus P kali K V V1 Gaya yang bekerja Pada saat cair adalah Sebanding dengan lanjur perubahan momentum Selanjutnya adalah Menurunkan persamaan momentum Distribusikan kecepatan rata dianggap seragam Padahal tidak demikian Kenyataannya sehingga perlu Koreksi Koreksi dengan rumus F P kali K Dalam kurung B2 Kali V2 Minus B1 Kali V1 Gaya yang ditimbulkan oleh perubahan Ditinjau pada gaya Pada current Gaya ini dapat menimbulkan gaya Tarik pada current Sambungan didasarkan pada gaya tarik tersebut Gaya yang ditimbulkan oleh perubahan arah Perubahan arah Aliran dalam pipa Dapat Menyebabkan terjadinya gaya-gaya yang bekerja pada belokan pipa Gaya-gaya tersebut disebabkan oleh gaya Tekanan statis hidrodinamis Belokan arah X Horizontal Dihitung dengan rumus Rx Sama dengan P1 Dikali A1 Minus P2 Dikali A2 Kosinus Alpha Dikurang P kali PA Dikali P1 Kosinus Alpha Minus P1 Belokan arah Y Atau kayak Arah vertikal Dihitung dengan rumus RY Sama dengan W Plus P2 Dikali A2 Kosinus Alpha Plus PQ Kali Kosinus Alpha Sinus Alpha Selanjutnya Plat tetap Apabila suatu perencanaan saya cair Menghantam plat datar diam dengan membentuk sudut tegak lurus terhadap plat Pancaran tersebut tidak akan dipantulkan kembali tetapi akan mengalir diatas plat dalam segala arah Gaya yang berpercaya lurus terhadap plat dihitung dengan rumus R Sama dengan V kali A kali V kuadrat Dikali dengan sinus alpha Plat lengkung tetap Perubahan momentum dapat terjadi karena adanya perubahan arah aliran tanpa terjadi perubahan kecepatan Gaya yang ditimbulkan oleh sat cair pada plat lengkung adalah dihitung dengan rumus R V kali A kali V Dan kurung V kosinus alpha plus V kosinus alpha Apabila A sama dengan B sama dengan 0 Maka dihitung dengan rumus R sama dengan 2V Kali A kali V kuadrat Selanjutnya pancaran air datang dengan kecepatan V Menghantam plat dengan kecepatan relatif V R Atau V minus V Pancaran tersebut akan meruncurkan pada plat lengkung Dan keluar melalui kedua ujungnya dengan membentuk sudut B terhadap arah gerak plat Gaya yang ditimbulkan oleh pancaran dalam arah percepatan Dihitung dengan rumus R sama dengan PA Dalam kurung V minus V kuadrat Dikali dengan 1 plus kosinus B Baik itulah tadi presentasi dari saya Semoga bermanfaat Saya ucapkan lagi terima kasih kepada Bapak Ogma Yendri STMT Selaku dosen pembimbing Juga kawan-kawan yang mendukung saya dalam perbuatan pengini Saya ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh